Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nah teman-teman, mau ngomong sedikit, telah berpulang Mbah Surati, almarhum Mbah Surati mohon maaf, yaitu Bapak dari MAK SL. Mohon doanya ya, terus sekarang ini aku pulang mau nyiapin barang-barang yang mau buat di sana nanti. Dari kemarin aku ke sana teman-teman, jadi waktu itu habis belanja dari pasar, siapa yang udah nonton vlogku belanja dari pasar, itu sorenya tuh kita mau masak-masak, aku udah belanja udang dan lain-lain kan ya aku tuh mau masak, bikin saus tiram pedas manis gitu, dioseng sama seafood gitu. Terus baru mau dimasak, sorenya tiba-tiba dapat telepon katanya Mbah sakit gitu. Setelah kita ke sana, ternyata Mbah sudah gak ada hanya. Ini aku gak bisa ngomong soal itu dulu ya, aku intinya ini seorang mau kemas-kemas, mau bawa barang-barang yang nanti sebagian mau tak bawa ke sana. Soalnya kita di sana itu, kalau untuk aku ya karena punya anak kecil teman-teman, jadi aku sama Alica itu di rumah kakaknya Mbah Sono. Aku mau bawain mie, sayur gitu yang ada di sini, karena nanti kita kan mau di sana tujuh hari ya, mungkin bisa lebih juga. Kebetulan waktu itu aku tuh gak tau kenapa, tiba-tiba belajar banyak banget ini teman-teman. Mau tak tata dulu ini. Terus belajar aku juga kebetulan belum tak keluarin setelah selesai unboxing. Aku mau tak bawain buat ke sana. Papa, 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 Papa Pria, Papa, Beras? Berasnya tak tujuh ano ya? Beras? Ini kutu? Beras 5 kilo? Iya, kita ada ikut terus sancenya. Kebetulan ini ada beras juga ya, waktu itu kita belanja tapi masih belum dibuka ya, karena masih ada stok belanjaan, jadi ini mau tak bawa ke sana tak tata dulu ya teman-teman. bawa mie juga waktu itu aku juga dibelanjakan mas Manggala sayur dan lain-lain juga gak sempet masak kopimu tak goro nopah ya ini mas Manggala juga beli kopi jadi mau tak bawa kesana nanti buat orang-orang yang disana misal mau jagung gitu ya teman-teman raksa kehilangan pasti masukin dulu yang pulang ini aku sama mbak Krista ya teman-teman kita karena waktu kesana kan gak ada persiapan sama sekali jadi apa namanya kita tuh kesana ditelepon ya belum mandi gak apa langsung put kesana ke rumah mbak perjalanan dari demak sini ke rumah mbak itu kurang lebih nanti aja masukin kurang lebih itu satu jaman lebih soalnya disini ada macet ke tempatku apa lagi ya yang ada di kulkas ya tak bawa tak lo coba lihat disini ada apa nanti kalau bisa dibawa tak bawa oh ada tahu ada petek dorang ada sambal kecelnya amat juga tak bawa nanti biar disana gak perlu belanja terus kemudian kalau ini gak dibawa kesana nanti disini juga nganggur gak ada yang masak malah rusak loh ya teman-teman kan sayang saya bawa ini yang layak dibawa karena udah beberapa hari nih aku juga gak masak disini petek dorangnya tinggal dua ada petek dorang tinggal dua kesuaknya mas damai gimana ya kalau tinggal dua kayak gini kan mertanggung bahasa cuwone ya teman-teman dibawa gak ya dibawa gak ya ada ikan apa lagi ya di kopas mau ada ayam juga tak bawa eh ayam eh saya rangupin dulu sama plastik yang lain gak nyangka gak amin aduh apa lagi ya yang dibawa ya teman-teman udah itu sardenya yang beli mas galang sendiri jadi aku gak berani bawa ada sarden di kopas tapi saya ingin tumbas mas galang oh ini ada ikan pe ikan asap ada bukur kali kita bawa pokoknya semua yang bisa dibawa kesana nih soalnya lagi momen kayak gini bukan momen sih ini ya lagi kayak gini tuh makan tuh ya cuma buat kenyang aja yang penting untuk selera makan juga pada gak selera yang penting dikasih isi perutnya karena kita juga nanti kalau ibaratnya pada gak makan kalau sakit malah kan repot juga ya teman-teman cabai pas cabai ini gue ya ini ada lumpia juga dikasih tetangga sambal pecelnya emak SL oke ini udah satu kardus terus di rumahnya emak ku sana juga ada kemarin yang mau tak masak ada udang ada itu mana namanya udang terus ada apa lagi ada cumi terus ada kepiting kepitingnya udah tak rebus tinggal masak waktu itu juga disana pokoknya udah siap semua gitu teman-teman udah dipotong-potong semua bahan-bahan yang mau kita masak sore hari gitu buat makan sore sekaligus makan siang kan terus dapat telepon nah nanti barang-barang disana juga mau tak ambil biar kita bisa bawa ke rumah emak terus dimakan bareng-bareng jadi sedih pasti sedih karena siapa sih yang mau kehilangan ya kan teman-teman tapi kita kayak aku gini kayak anak-anak juga juga menguatkan emak kalau kita sedih nangis terus misal aduh takutnya emak malah tambah sedih gitu ya teman-teman jadi sebisa mungkin kita juga kayak ayo emak makan saya makan ya kayak ayo emak ayo emak gitu biasanya tapi hati orang siapa yang tahu yaudah ini aku langsung aja mau pindah ke disaku tercinta tadi aku pulang sama mbak Krista naik mobilnya mbak Krista bawa satu mobil Bismillahirrahmanirrahim ya Allah oh ya teman-teman sebelum pergi aku mau bawain emak emak baju dulu aduh 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 ya Allah Bismillahirrahmanirrahim ini mau bawain emak rana rangkepan baju baju emak itu ukurannya sama denganku ya teman-teman jadi bajuku dipakai emak muat baju emak apakah juga muat ini tak bawain dulu rangkepan nanti buat emak soalnya emak nanti kan gak pulang sebelum selesai tujuh hari ataupun lebih mungkin ya jadi emak itu dua bersaudara ya teman-teman emak cuma dua jadi emak itu anak ke satu dan emak punya saudara laki-laki tapi sekarang posisinya lagi di luar negeri jadi kemarin itu pas aku lihat kan anak yang di luar negeri yang di Arab di Jokolan gitu nangis aduh aku yang awalnya tabe itu aduh aku ikutan nangis teman-teman ya Allah kustih gak ada orang yang mau kehilangan ya tapi kematian adalah suatu suatu hal yang gak bisa dihindari kalau memang udah waktunya sebentar aku mau bawain emak yang apa ya soalnya emak itu sukanya pakainya yang gak panjang jadi emak itu gak suka pakai duster atau rok itu yang panjang teman-teman harus di atas mata kaki kalau kepanjangan emak itu gak bisa jalan jalannya ke serimpung-serimpung jadi aku tak pilih-pilih dulu nih lemariku mohon maaf ya berantakan banget aduh ini ketemu satu yang masuk air tak cari lagi lihat ya teman-teman sebentar lemarinya soalnya penuh banget dan mohon maaf ya apabila mikrofonku juga kurang jelas kurang bagus soalnya ini pakai mikrofon seadanya mikrofonku rusak terus rusak terus ini mikrofon yang tak buat nah ini juga emak semoga suka ini emak kepanjangan gak ya aduh ini emak juga kepanjangan emak kalau kepanjangan gak mau pakai jadi aku carinya tuh yang gak panjang sedangkan bajuku ya panjang semua kita carikan yang lain ya disini panjang semua baju-bajuku teman-teman yaudah cari yang lain dapet 1 2 ini emak mau pakai gak ya warnanya terlalu ngegonjering nih lalu itu apa terlalu mencolok dalam jangan lupa dalam ini emak sebaiknya juga disini teman-teman soalnya emak kadang-kadang itu juga tidur disini tapi akhir-akhir ini udah lama gak tidur disini tidur rumah emak sendiri kalau dulu sering riwi-riwi nginep kesini gitu seminggu sekali dua kali sekarang udah jarang banget emak disini nginep disini maksudnya kalau mainnya tetap main hijab nah kita bawakan hijab juga tapi emak tuh gak bisa pakai hijab lagi 4 jadi yaudah hijabnya nanti kita ambil dari rumah emak aja baju apalagi ya emakku ya ini gak bisa emakku oke sehingga panjang-panjang emakku gak suka pakai emakku sukanya pakai ya gak panjang panjang suamiku kelaperan teman-teman mas munir belum datang jadi bikin ini dulu ini mie apa tadi indomie indomie sacep makannya ya taruh wadah aja gimana pak ya maaf ya rumahnya berantakan karena memang belum ada aku lagi keadaan enggak gini jadi ya sesuai serap apa enak enak orang kita ngono sayang pinum piyawa ngarep enak aku yang makan ngonor tepung tribut masang aku makan semangat semangat banyak oh iya 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 dan sekarang aku udah sampai rumahnya Mak SL ya teman-teman disini aku mau ambil sebagian dan barang Mak SL kebutuhan yang mau dibuat di kudus rumah Simbasana Amar saya dibantuin Mbak Krista kita berdua bagi tugas ya Mbak Krista bantuin ambil dan pilih-pilih baju Bapak dan saya bantuin ambil pilih-pilih bajunya emak, jilbab emak dan lain-lain yang emak butuhkan biar cepat sat-sat untuk Mas Manggala dan Mas Munir juga punya tugas sendiri tadi juga bantu-bantu di luar sana Mas Munir bantuin, manasin engkelnya Bapak Mas Manggala bantuin buat belanja kebutuhan yang kurang-kurang mencoba見anya Especially Faruk Aku pun murah Dan kira-kira Tidak Bukanku, kira-kira Mencoba, nikah Mencoba, nikah Bukanku, nikah Kira-kira, nikah Mencoba, nikah Belik pimpin Hai namun tukup disak wak nantara atau ngulak untuk diak siap rasa untuk kamu ngomong-ngomong adikmu bawa adikmu udah bisa nabangnya atas deh selamat menikmati 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 selamat menikmati